Yo Sobs Aduh Selamat datang di channel gua Ini konten baru Jadi disini Bakal bahas Seperti Judul Itu opini Jadi disini gua bakal adu argument Opini soal apapun Apapun yang Ada di Hidupan di youtube atau apapun Sebagainya Nah buat video pertama ini Gua ditemenin temen gua Biasanya juga Iya Hello What's up fellas Back with me again vidivik Ini cuma buat opening doang Gua hari ini ditemenin vidivik Gua bakal bahas Youtube Ada apa dengan Youtube Jadi Kita bakal bahas disini Tentang Youtube Yang kita bahas adalah Youtuber Atau Youtube Creator Nah Kita bahas satu satu Gua butuh kenapa dulu deh Soal Apa nih beda Youtube Youtuber Sama Youtube Creator Jadi Menurut saya Gak serius Menurut gua pribadi sih Youtube Itu Sorry Menurut gua pribadi sih Youtubers itu Orang yang menggunakan Youtube Itu Youtubers Jadi Sekarang nih sebagai viewer Lu Youtuber Sekarang lu menggunakan Youtube Oke Gue Youtube Creator Itu Yang mengisi Youtube Itu juga termasuk Youtuber Sekarang menggunakan Youtube Tapi Kalau Youtube Creator Dia lebih spesifik Dia menciptakan sesuatu Dia mempunyai ciri khasnya sendiri Jadi Dari sana Tercitalah Seseorang disebut Youtube Creator Bukan Youtuber Oh Nice one Ya Di Kalau menurut Opini gue Atau Pendapat gua Soal Apa sih beda Youtube Youtuber Dan Youtube Creator Ya Bener Tata Vidivik juga Menurut gua Youtuber Adalah orang pengguna Atau Ya Kayak kalian semua deh Yang Menggunakan Youtube Nonton dan segala macem Youtube Creator Menurut gua adalah Orang-orang yang mengisi konten Atau orang yang Bikin Konten Atau mengisi channelnya Nah Tapi kan nih Youtube Ada juga ya pengguna Si Uploader ini Yang ngambil Dari TV Ya Dari video orang Nah Jadi ini Kalau menurut gua ya Kalau menurut gua gini Youtube Creator Otomatis dia adalah Youtuber But Youtuber Nggak selalu Atau nggak pasti Kalau dia itu adalah Youtube Creator Dan Youtube Dan Kalau bahas kayak Yang dibahas Vidivik tadi Sorry Dibahas sama Vidivik tadi Soal yang upload video orang Menurut lu Itu Youtube Creator Atau nggak Itu Bukan Creator Jelas-jelas Dari Creator itu Dari kata create Create membuat Kalau mengambil Youtube Thief Pencuri video-video Jadi gua nggak nganggap orang yang Ngambil video dari Orang lain yang ada di Youtube Maupun footage lainnya yang di luar Youtube Itu bukan Youtube Creator Oke Eee Coba kasih gua ini deh Eee Youtube Creator yang spesifik menurut lu itu kayak apa sih? Kayak gua Anjir Hehehe Tapi gini Lu harus ingat Menurut gua Dia bukan sepenuhnya Youtube Creator Ya Bukan sepenuhnya Aaaaah Gua nggak dibayar buat dia Tapi dicaci makin Hehehe Oke Apa masalahnya Kenapa? Gua nggak bilang dia sepenuhnya Youtube Creator Pertama Disi kontennya Ada vlog I hate Vlog Fucking vlog Daily vlog maksud gue Cuman gini Menurut gua Youtube Creator adalah Youtube Yang dia bilang tadi Youtube lah Seorang Youtuber yang bikin konten Yang bikin Eee Sebuah Karya lah gitu Enggak Cuma upload video orang Dan plus Enggak Cuman Eee Ini Apa sih namanya? Bikin konten yang hampir sama sama orang ya Contoh yang terjadi di Indonesia yang gue lihat Satu bikin samyang Semua bikin samyang Apapun bedanya Apapun Pakai ricis kayak Pakai Bon cabe apalah Itu segala macem Tetep aja intinya samyang Butterflip Butterflip Mau kayang sambil Butterflip atap Semuanya sama Apa itu menurut gua Youtube Creator Menurut gua pribadi enggak? Kenapa? Pertama Enggak ada Disana Yang Apa Menurut gua Karya pure dari dia Gitu Jadi gini Menurut gua tuh Bukan berarti Menurut gua Gua adalah seorang Youtuber Atau Youtube Creator Yang Andal enggak Orang yang bikin konten sendiri Atau bikin Karya pure dari dia sendiri Gitu Jadi kalo menurut gua cuman DailyVlog What the fuck No Oke 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 Gua setuju soal DailyVlog DailyVlog Sampah Tertolong tampilin video disini Video gua DailyVlog 2 Gak bakal DailyVlog itu Gak bakal Gak bakal DailyVlog itu Oke Gua bisa menghargai Orang yang DailyVlog Kalo dia ngeluarin Sesuatu Yang Semua Yang gak semua orang Bisa ngerasain Oke gua setuju itu Dibikin DailyVlog Tapi Gak daily kehidupan Lusari juga Bangun tidur Gua juga bangun tidur Gua juga ngaceng pagi-pagi Sama aja tetepet gitu Gak perlu dikasih tau Seluruh dunia Nah Tapi Lu harus tau man Kalo misalnya Di dunia ini Udah gak ada lagi yang original Believe me up not Dia nih bikin konten kayak gini Udah ada orang yang mulai duluan Iya Gak digital kan berarti Tapi dilihat dulu Beat me up bro Engga Jadi gini Contoh konten gue gitu loh Konten gue itu Ehm Ada video-video mungkin kebanyakan selain ini ya Kebanyakan ada video-video yang Ehm Apa Kayak Cinematography Ya gue suka itu gitu loh Emang Itu tuh Hampir sama Jenisnya Oh kayak lu liat video siapa gitu Yang Cinematography Dan gue masih belajar gitu loh Contoh Videographer Ehm Videographer yang Atau movie maker Contoh banyak gitu loh Ehm Siapa condolio Aku ngapas Ya gue juga terinspirasi dari mereka Cuman Gue gak bikin seperti mereka Gitu loh Gak bikin Apa yang meng-copy dari mereka Gue punya karya sendiri Jadi gue bikin sendiri Cuman tekniknya sama Beda dengan orang bikin Satu samyang Satu samyang Cuman bedanya satu pakiricis Satu bun cabai Itu sama aja menurut gue Ini Baik lagi deh Oke itu menurut Menurut si Nurman Lu balik lagi tujuan lu Untuk bikin channel youtube apa gitu Ada orang yang Cuman pengen nunjukin karya mereka Oke Mereka bebas mau bikin apa aja Mau orang suka mau enggak gitu Tapi bagi orang yang Ingin Famous Berarti harus ada Subscriber Mau subscriber Asli apa palsu Pokoknya naik dulu lah Seribu sih Sisanya gampang Jadi Untuk ngikutin itu Untuk mencapai tujuan lu itu Jadi si Creator ini Atau si pembeli channel Dia tau algoritma youtube itu Kalo orang ngecari sesuatu yang lagi tren Pasti bakal muncul Oke Jadi semuanya kembali Untuk tujuan lu Untuk bikin channel youtube Harus Kayak misalnya dia gak setuju ya Karena dia tujuannya Karena dia pengen nunjukin Kayak inginannya dia Eh Passionnya dia itu gimana Tapi kalo gue misalnya Gue ngikutin daily vlog Ada challenge Ya karena gue pengen Ada subscriber Tapi lu pengen terkenal intinya ya Gue emang Hehehe 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 Ya cuman ya menur gua Hehehe Youtube creator tetap adalah orang yang bikin konten sendiri Atau karya yang sendiri Bukan dari orang lain Jadi Ya ada Jadi gak boleh ngikutin tren Boleh aja Itu mau bebas Ini kan pendapat gue pribadi Oh iya My opinion Ya Opini gue Apalah namanya yang terangkat aku Terserah channelnya dia sama Hehehe Jadi Ya menur gua Kalo menur gua gitu loh Itu Konten Terserah Dia mau bikin apa Bebas Cuman menurut gua Ya kan ya Youtube Creator gitu loh Ya menurut gua Youtube nya dia Gitu loh Gak sepenuhnya Original Original Menurut gua ya Karena Eee Ada Video dia Yang barang gua pasti Hehehe Itu menurut gua tuh Dia menceplikan di Youtube creator Kenapa? Dia mikirin konsep Atau alur Dari cerita Sebuah video itu gitu loh Ya dia konsep Dan apa Gimana tuh video Dia bikin Ya Ntar lu bisa cek Ntar videonya dimana Ya Gue juga bakal bikin linknya Di deskripsi Ya Nah Eee Berarti udah clear ya Buat Perbedaan Youtube Youtuber Dan Youtube Creator Atau ada beberapa lagi Eee Eee Video fake bukan Youtube Creator I subscribe I subscribe I subscribe Pindah ke gua aja Udah Nih lanjut nih Eee Yang gua bahas adalah Eee Soal Sebuah Kebiasaan deh Kebiasaan dari Kebiasaan dari Atau efek Dari sebuah Youtube Nah Ini apa nih Efek-efek yang bakal kejadi Buat seorang Youtuber Atau penggunaan Youtube Dan efek Buat si Youtube Creator Ya udah jelas nih Badanya Youtuber sama Youtube Creator Yang kita ngebahas tadi soal Youtuber nya Si user lu yang pengen nonton Nah Jadi Kalo misalnya Lu Nontonin video Youtube Indonesia Coba liat trending deh Buka sekali-sekali di bagian sebelah Kanan ya Sebelah sini deh Dari laptop nya Itu ada trending Lu liat Apa aja sebenernya yang dicari Paling banyak sama orang Indonesia Udah itu gak berkualitas semua men Oke gua rasa berkualitas Isinya Tapi penyampaiannya Apa maksudnya Ngambil video orang lain Boy mati kecelakaan Bodo amat gitu Si Ahok cerita gini Tapi lu ngambilnya dari TV Ya gapapa Lu curious Lu pengen tau Curious Curious gitu Penasaran pengen tau Dan Kita Si Youtube Creator Tapi begini Nurman Gua bukan Youtube Creator Hahaha Itu Yang udah susah-susah mikir Yang udah Nguangin idenya Kayak Kita useless gitu Dan banyak Orang yang sebenernya idenya bagus Akhirnya mati tengah-tengah Karena Behaviornya orang Indonesia Nonton Youtube itu Gak menghargai Bukan gak menghargai sih Gak minat dengan Apa yang disampaikan oleh Youtube Youtube Creator nya Sebenernya kreatif Tapi Coba aja ngeliat yang gak jelas Di Youtube juga masih ada bokep Coba gak ngerti lagi gua Sama sercing ya Hahaha Ketauan kan Haa Vidivik Unsubscribe Hahaha Jadi gini Bener gua gitu Apa yang terjadi di Youtube Sekarang Ehh Itu adalah efek dari kalian Para penonton gitu Bahkan Nonton Hahaha Jadi Ehh Jadilah Penonton atau Youtuber Yang menurut gua itu Cerdas gitu loh Jadi Ehh Gini Ketika lu Nonton hal-hal yang gak jelas Dan itu naik di trending Ya itulah Dinaikin nama Youtube gitu loh Terus Dan Kadang menurut gua lu Request semua Gua gak Enggak sampai Siapa sih yang bocah-bocah Si Yosafat Nah Atau si Oh Satu lagi yang di general editor Saya ada minta Wak Aku yang keren Cuman Apa yang Gua liat komen-komen ya gitu loh Ada yang minta dia bikin drama live Hehh Lu pikirin dia masih 14 tahun lu bikin drama live Gua aja yang sekarang lu Hehh Masih 16 tahun Hehh Belum berani buat bikin Draw my life Terus lu Kayak Ah Ini video kok gini-gini doang Gua pun ngerasain gitu loh Ketika gua buka Youtube Gua pengen nonton sesuatu Dan segala macem Yang gua liat adalah Lama kalangan gua bosan gitu loh Apa yang ada Challenge Untuk Youtube Rewind Reactor Youtube Rewind Itu sangat Enggak banget Bener gua Terserah Lu mau marah ke gua Juga gak masalah buat gua Lu enggak Ya gak masalah Lu mau Lu mau komen Apa juga gak masalah Disini emang Tempatnya Emang Tempatnya buat gua Buat berbagai opini gitu loh Atau mau adu argumen Sok aja gitu loh Makanya gua Butuh orang gitu Gua mau adu argumen nih Karena Ehh Gimana ya Balik lagi ke Youtube Atau ke bad effect nya itu adalah Makanya Kalo kalian jangan Kalo kalian pengen Youtube itu gak Membuah sangka Jangan Minta itu itu doang Minta yang lain gitu loh Tapi mungkin Tujuan orang minta itu Man Karena si Fans nya ini Dia pengen ngeliat Ehh Kalo misalnya Dia Si Artis nya ini Si kreator nya ini Yang bikin hal kayak gitu Bedanya apa Sama orang lain Makanya dia pengen bikin juga gitu Ya mungkin Ya gua gak tau Pasti Ya Ya gua gak tau Cuman kalo dari pribadi gua sendiri Engga 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 Apa ya Kurang Kurang Ya mungkin sampai segitu Ehh Video gue sekarang Pembahasan opini sekarang Ehh Mungkin ini adalah video pertama Mungkin ada Insya Allah Bakal ada Video opini-opini lainnya Dan gua Ehh Bakal ada dua versi Versi Indonesia Versi Sama versi Minang Woyoo Semana tuh Hahaha Engga tau Dia orang Minang Ya Dan Ehh Kita tinggalnya Di Padang Hehehe Masuk gua tuh waktu disana gitu Oh iya di Padang Jadi Gua intinya di Padang Bukan berarti Gua orang Padang Iya gua orang Padang gitu loh Cuman ketika Lu bilang semua orang Padang Orang Padang Oh engga Ntar gua ada bahasa Soal itu Jadi Beko Orang Minang Nonton video selanjutnya Jangan ku nangatirin Jangan ku nangatirin Jangan ku nangatirin Jangan ku nangatirin Sertetel lu mah Sertetel Wah Mali bisa sertetel Nanya 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 Gua ga bakal bikin sertetel Hahaha Gua ga bakal bikin sertetel Ya Ya Mungkin untuk penggunaan gua Gua butuh Comment dari lu Gua butuh kritik dari lu Gitu Kalo menurut lu gua salah Lu bisa comment di bawah gitu loh Mungkin kita bisa ngobrol di kolom komen Lu ga studio ngom video vig And subscribe aja And subscribe ya Ya Jadi Sekian Kalo mau tau tentang kita Gimana-gimana Bisa Subscribe Atau Mampir Mampir doang sih yang bisa subscribe Ke channel nya nanti gue bikin description buat ee.. kalo lu mau tau snap.. eh snapgram snapgram jangan snapgramnya serem pernah taruh kan lu? lu bisa snapgram gue ada di description oke, jangan lupa subscribe vidifik disini gue disini kalo mau liat video lain ada disini video dia, video gue disini